Halo selamat datang di channel mtl manhua kali ini komik chapter 100 komik chapter 10 ya dari komik my wife is invincible Oke teman-teman bagi yang belum subscribe channel ini ayo di subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di sini ya si MC itu berkata aku mendapatkan reward itu dahulu kemudian dia membuka sebuah kotak dia sedang membuka kotak nanti di dalam kotak itu ada ada sebuah barang kedua-dua barang ya itu ada robot dan topeng topeng rubah apa gunanya itu ya kemudian si MC mengambilnya mengambil benda tersebut kemudian benda itu diperlihatkan kepada dua orang itu ya Nah dia bertanya apakah itu berguna ataukah tidak nah disini terlihat itu ya ada pedang ada pedang kemudian disini ada rubah dan robot robot Gundam ya ada robot Gundam itu tidak cukup seperti MC mau menangis ya kemudian oleh sejak itu dihentikan bukan begitu itu sudah cukup kemudian dia berkata bahwa hasilnya apakah itu ingin menghancurkan tevin sekte katanya kemudian Hai kemudian si MC memberikan kepada Songsu ya dia memberikan kepada Songsu untuk digunakan kemudian dia kemudian dia berpikir keras tentang apa apa yang terjadi sebenarnya ya di mana di sini ada dua orang dua orang dan dia berlutut dia berlutut tentang apa yang terjadi dia merasa bahwasannya dia mau diangkat mau diangkat sebagai apa namanya diangkat sebagai muridnya ya kemudian diisi rambut putih ini banyak berpikir kemudian dia si cewek ini mau mengambil itu ya mau mengambilnya nah kemudian itu bersinar kemudian cmc berpikir kenapa dia tidak happy apakah dia semburu katanya kemudian kemudian kepalanya si cewek rambut putih ini dibelai ya dibelai oleh cmc kemudian tangannya dipegang kemudian dia berpikir sesuatu kemudian disini ya ada si cewek itu si cewek itu sedang merasa kesakitan kemudian dia merasa kesakitan itu kemudian disini ada si elder rambut putih ada si elder rambut putih itu kemudian disini ada si demon lord itu sudah keluar ya ya kemudian si elder rambut putih itu dihajar oleh si demon lord kemudian disini ada si elder rambut putih kemudian disini dia batuk-batuk ya coh-coh katanya batuk-batuk aku telah menerima hadiah untuk waktu yang lama kata si MC aku tidak tahu apakah sesuatu yang diberikan oleh sistem itu akan berguna untuk melawan defense copakan saja songsoo adalah immortal kultipar biarkan dia melihatnya kamu ingin menggunakan itu untuk melawan defense setel katanya apakah ini lebih jelek tidak cukup ini apakah masih belum cukup kata si MC bertanya belum cukup katanya jadi kekuatan dari defense defense itu lebih lemah dari artefak artefak itu kata itu tidak bekerja dia bertanya tidak tidak bagaimana itu tidak bisa bekerja katanya seperti itu barang barang senior itu sangat mahal aku tidak pernah melihat profan magic weapon itu bukan apa itu adalah sesuatu yang kecil yang aku pernah ambil karena ada kejadian jadi magic weapon ini ternyata adalah the small item to him seperti yang diharapkan dari oleh karena itu this magic weapon pasti bisa dikontrol oleh miss song su pasti bisa melawan di fin sek te aku katanya kata kata song su itu benar kamu adalah kultifator tentu saja kamu lebih tahu lebih daripada aku mortal mereka datang dengan powerful artifact tapi mereka masih claim bagi mortal membuat membuatku berurusan dengan dengan berurusan dengan defense ter aku tidak tahu apakah itu bisa digunakan apakah dia mengetes apakah dia mengetes my talent katanya itu dikatakan dikatakan bahwa sangat lover dengan release defense power intent to retire he will choose disable with extraordinary talent untuk is is am I apakah aku seorang pewaris yang dipilih oleh senior idiot katanya dikatakan